Komisi 11 DPR RI meminta OJK meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui jasa pemberi pinjaman yang legal, yakni melalui izin OJK. Terkait marak terjadinya modus penipuan aplikasi kredit, anggota Komisi 11 DPR RI Michael Jeno menghimbau Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memperketat pengawasan terhadap segala bentuk jasa kredit dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi kredit. Michael Jeno meminta masyarakat lebih buah sepada terhadap penawaran pinjaman kredit dan mengkonsultasikan setiap penawaran kepada OJK. OJK satu sisi lebih mengejarkan sosialisasinya sebagai suatu lembaga yang salah satu fungsinya adalah mengawasi produk-produk keuangan. Kemudian dari sisi masyarakatnya sebagai konsumen juga lebih cari tahu informasi mengenai produk keuangan yang ditawarkan oleh berbagai pihak. Anggota Komisi 11 DPR RI Fatan meminta OJK terus mengawasi lembaga yang memberi penawaran aplikasi kredit kepada masyarakat. Fatan mengkritik pihak perbankan yang dinilai mempersulit masyarakat dalam mengajukan pinjaman. Menjadikan masyarakat lebih tergiur terhadap penawaran dari jasa pemberi pinjaman yang tidak terjamin keamanannya. Masyarakat itu kepinginnya kan akses yang mudah, yang simpel, ya kan, tidak berbelit-belit administrasi, akunan, dan lain sebagainya. Ini tiga-tiganya harus menjadi PR bersama kita, OJK berbankan, dan masyarakat di LKI juga agar edukasi konsumen, pengawasan, regulator menjadi salah satu kesatuan yang perlu diperhatikan. Helmi dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan.